Kondisi Kent Admiral setelah dianiaya anak perwira Polda Sumut, pandangan buram saat lihat tulisan. Elvi Indri, ibu Kent Admiral, mengungkap kondisi putranya setelah menjadi korban penganiayaan dari anak perwira Polda Sumatra Utara, Aditya Hasibuan. Elvi Indri menyebut putranya dianiaya oleh Aditya Hasibuan hingga mengalami luka berat. Pasca penganiayaan tersebut, kini penglihatan Kent Admiral terganggu. Dikatakan Elvi, setelah kejadian penganiayaan itu, Kent sempat mendapat beberapa jahitan di pelipisnya. Kepala Kent juga sempat tak bisa digerakkan setelah mendapat jahitan, sehingga harus menjalani sken kepala. Habis kejadian itu, pagi dibawa jahit dulu disini, habis jahit besoknya dia gak bisa miring kiri kanan kepalanya. Dibawa ke rumah sakit materna, disken kepalanya semuanya, cuma bisa satu hari karena besoknya dia ada ujian, karena gak sekolah disini harus balik dia, terangnya. Namun, Kent tak bisa menjalani perawatan secara intensif. Hal itu karena ia harus bertolak ke Inggris untuk melanjutkan pendidikannya di Manchester University. Jadi dalam keadaan sakit, dia balik untuk kuliah, jadi dengan kondisi dia gak sehat, dia balik keluar dari medan, ujar Elvi. Kendati demikian, Kent tetap berobat jalan untuk menyembuhkan luka di bagian kepalanya. Baru sesudah itu, dia berobat jalan untuk menyembuhkan kepalanya, matanya, karena matanya kan beku darahnya semua. Jelasnya, kini Kent kurang dapat melihat cahaya, tak hanya itu pandangannya juga kurang saat melihat tulisan. Sekarang yang ia alami cuma gak bisa lihat cahaya, sama kalau lihat-lihat tulisan macam kabur-kabur, hanya itu, ungkapnya. Karena khawatir dengan kondisi Kent, Elvi lantas menyuruh putranya untuk pulang agar mendapat perawatan. Cuma kemarin saya pulangin 10 hari, sekarang posisinya kan dia ujian, karena sekolahnya kebetulan di Inggris. Tandasnya. Sebelumnya, hasil pemeriksaan Polda Sumut terhadap laporan penganiayaan yang dibuat korban menerangkan bahwa penganiayaan bermula karena masalah perempuan. Demikian disampaikan oleh dirkrimum Polda Sumut Sumaryono. Ini perkara saling lapor, bermula dari chattingan antara pelapor Ken Admiral dengan terlapor AHA ujarnya. Dalam percakapan via pesan singkat itu, Ken menanyakan apa hubungan Aditya Hasibuan dengan perempuan berinisial D. Pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan saudara terlapor dengan teman pelapor berinisial D. Jelasnya, Sumaryono membeberkan pada 21 Desember 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, Aditya menyuruh Ken yang saat itu mengendarai mobil untuk berhenti di SPBU, Jalan Ringroat, Kota Medan. Saat itu, Aditya langsung menganiaya Ken. Kemudian, Aditya melakukan pemukulan sebanyak tiga kali. Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil chattingan antara pelapor dan terlapor. Terangnya. Setelah kejadian itu, Ken mendatangi rumah pelaku tepatnya pada 22 Desember 2022, sekira pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Ken adalah untuk meminta ganti rugi dan pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilakukan oleh Aditya. Bukannya meminta maaf dan bertanggung jawab, Aditya malah menganiaya Ken secara membabi buta. Kini pihak kepolisian telah menetapkan Aditya sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Ken.